Intro Assalamualaikum Salam sehat Sobat Dasmet Welcome back di channel kita Dasmet Official Berhubungan dengan tema kemarin Yaitu tentang menstruasi Kali ini kita akan mengajak Untuk membahas tentang menstrual cup Ada yang udah beralih ke menstrual cup? Coba komen di bawah gimana suka dukanya ya Sebelum memulai video berikutnya Jangan lupa like Jangan lupa like dan subscribe ya Agar kamu tidak ketinggalan video dari kami Jadi, menstrual cup adalah alat kesehatan Yang bentuknya seperti corong Dan terbuat dari silikon berbahan aman untuk tubuh Fungsi alat ini adalah seperti layaknya pembalut Hanya saja, alih-alih menyerap Alat ini hanya menadah darah Seiring berjalannya waktu Peradaban menemukan cara-cara anyar Untuk menampung darah haib Termasuk menstrual cup Yang telah diperkenalkan sejak 1937 silam Oleh Leona Chalmers Wanita asal Amerika Serikat ini Awalnya frustasi dengan pilihan produk penadah darah haib Yang aman dan praktis Berangkat dari kegelisahannya Selmers uji coba memperkenalkan menstrual cup yang terbuat dari lateks Di Indonesia Belum banyak yang memakai menstrual cup Kalau kamu mau menggunakan menstrual cup Konstelasikan dengan dokter kandungan terlebih dahulu ya Dokter akan mempertimbangkan seperti usia Aliran besar atau kecilnya darah menstruasi Fleksibilitas menstrual cup Dan kapasitas menstrual cup Meskipun kamu dapat membeli merek manapun di toko online Namun kamu harus terlebih dahulu mengetahui ukuran apa yang dibutuhkan Lalu apa saja kelebihan dengan menggunakan menstrual cup? Satu, kapasitas lebih besar Menstrual cup dapat menampung darah hingga sekitar 40 mili Daya tampung ini lebih besar dibandingkan metode lain Misalnya tampon yang hanya dapat menyerap darah sekitar 7 mili Itulah sebabnya menstrual cup dapat dipakai lebih lama Yaitu sekitar 6 hingga 12 jam Dua, ramah lingkungan Mestrual cup berupakan produk pengganti pembalut Yang ramah lingkungan karena dapat dipakai kembali setelah dicuci Daya tahannya pun cukup lama Yaitu 6 bulan hingga 10 tahun Tergantung jenis dan perawatannya Tiga, tidak meninggalkan bau Mestrual cup membuat darah haid tidak terpapar udara Sehingga kamu tidak perlu takut dengan bau darah haid Yang memungkinkan akan muncul saat menggunakan membalut atau tampon Empat, menjaga pH dan bakteri baik pada misfi Mestrual cup tidak mengganggu keseimbangan pH dan bakteri pada misfi Karena hanya menampung darah Hal ini berbeda dengan penggunaan tampon yang dapat menyerap darah haid juga cairan di misfi Sehingga akan mengganggu pH dan bakteri di misfi 5. Lebih aman Mestrual cup hanya menampung darah dan tidak menyerapnya Hal ini akan menurunkan resiko terjadinya infeksi bakteri Selain itu, produk ini juga lebih tidak beresiko menyebabkan lecet atau ruam Yang terkadang muncul saat menggunakan pembalut atau pads Di sisi lain, kekurangan dari menstrual cup sendiri diantaranya 1. Sulit digunakan Mestrual cup sulit dimasukkan atau dilepaskan, terutama untuk pemula 2. Lebih berantakan Kemungkinan menstrual cup akan bocor, terciprat, dan tercecer jika belum terbiasa memakainya 3. Perlu menemukan ukuran yang cocok Mestrual cup tersedia dalam berbagai ukuran Jadi, mungkin perlu mencoba beberapa ukuran terlebih dahulu sebelum menemukan yang paling cocok Hal ini bahkan bisa menjadi lebih sulit bila kamu memiliki kondisi tertentu Seperti rahim yang miring atau turun, serta fibroid 4. Kemungkinan menimbulkan alergi Beberapa jenis menstrual cup terbuat dari lateks Sehingga, orang yang alergi terhadap bahan ini perlu berhati-hati Dan lebih teliti saat membeli produk Jika kamu memiliki alergi terhadap lateks, pilihlah menstrual cup yang terbuat dari silikon 5. Butuh perawatan ekstra Mestrual cup harus selalu dicuci bersih setelah digunakan Selain itu, pembalut ini juga perlu disterilisasi atau direbus di air mendidih setiap bulan Tanpa perawatan yang telaten, penggunaan pembalut ini Justru akan meningkatkan resiko terjadinya sejumlah gangguan kesehatan Seperti iritasi dan infeksi pada vagina Namun, dibalik itu semua Ternyata, ada fakta menarik dampak penggunaannya Untuk pembahasan fakta menarik tentang menstrual cup ada di part 2 Jadi, simak terus ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!